Pakatan Harapan komited membawa harapan baru demi negara. Sabah akan menjadi sebuah negara yang makmur. Pakatan Harapan juga menyediakan tawaran khas buat Sabah, itu Sabah New Deal. Berikut adalah 10 intipati yang diketenarkan dalam tawaran khas manifesto Pakatan Harapan Sabah. Mengembalikan 20% royalty minyak daripada Sabah supaya pengeluar minyak dan gas mempunyai kuasa pengagian sumber yang lebih menyeluruh. Mengembalikan semula 50% pengeluarian cukai persekutuan yang dipungut dari Sabah. Menyalurkan peruntukan pembangunan daripada persekutuan sebagai 1 per 3 kepada Sabah dan Sarawak dengan anggaran 15 bilion setahun. Peruntukan ini 2 kali ganda lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh barisan nasional. Mengembalikan otonomi Sabah kepada 7 bilang kuasa pentadbiran yaitu perdagangan dan komersial, pengangkutan dan komunikasi, bekalan elektrik, pendidikan, kesihatan, pelancongan, buruh dan kebajikan sosial. Sabah akan memiliki kuasa mengawal 7 bidang pentadbiran terpenting tanpa menjadi pak turut kepada kerajaan persekutuan. Menifesto Pakatan Harapan Sabah juga menawarkan reformasi institusi pentadbiran. Ketua Menteri tidak boleh memegang cebatan sebagai Menteri Kewangan dan dihadapi kepada 2 pendah saja. Ini bertujuan bagi mengelakkan pemusatan kuasa yang terlalu besar kepada Ketua Menteri. Selain itu, dasar menghadkan kuasa Ketua Menteri juga akan memukuk satu budaya politik yang lebih bersih. Pembangunan infrastruktur Pakatan Harapan akan menyiapkan 100% bekalan elektrik dan air bersih kepada rakyat Sabah. Pembinaan dan penyiapan leburaya Pembonio akan menjadi asas kepada pembangunan ekonomi wilayah. Pakatan Harapan berjanji untuk menghormati hak tanah adat NCA orang asal dan akan mengetengahkan potensi pembangunan tanah supaya ia membibangunkan dan memberi manfaat kepada masyarakat orang asal. Sebanyak 100 ribu peluang pekerjaan dan gaji yang layak akan disediakan kepada rakyat tempatan. Sebanyak 30 ribu unit rumah mampu milik akan dibina bagi menggalakkan pemilik rumah untuk rakyat Sabah. Membangunkan Sabah sebagai hub timur jauh ataupun fa'is hub dengan menjalinkan hubungan serantau yang lebih erat selain daripada menjana potensi pembangunan Sabah dengan negara-negara ASEAN. Pada masa yang sama hubungan erat ini akan mengutukkan keselamatan dan kedalatan penulaya selain menjadi hub pembangunan dan pengangkutan. Bah, apalagi tawaran sudah ada? Perubahan di tanganmu! Terima kasih telah menonton!